Assalamualaikum anak-anak Jumpa kembali dengan Bu Zum Rotin Kali ini Bu Zum akan membawakan video pembelajaran tematik 1 Yaitu masih subtema 3 Aku merawat tubuhku Nah sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Selesai Baik Masih ingat dengan pelajaran pembelajaran subtema 2 Yaitu tentang tubuhku Kalian waktu itu diperkenalkan bagaimana Apa namanya panca indera Apa itu tangan Nah sekarang kita akan belajar Bagaimana merawat tubuh supaya sehat Ya perhatikanlah Udin dan kawan-kawan Tubuh harus dirawat agar sehat Mereka menjaga kebersihan tubuh Tubuh yang sehat membuat mereka semangat Tubuh yang sakit membuat mereka lemah Merawat tubuh itu merupakan tanda syukur kepada Allah Marilah kita perhatikan kegiatan Udin dan kawan-kawan Udin dan kawan-kawan bagaimana merawat tubuh mereka Sama Siti diingatkan Hai Udin Kamu jangan langsung jajan Apa yang harus kamu lakukan Ayo Katanya Siti begitu Nah Udin baru ingat Ternyata Apa namanya Udin kelupaan Belum mencuci tangan dan Kaki Nah setelah itu Nah setelah itu Nah setelah itu Apa namanya Udin Membersihkan tangannya Dari kotoran-kotoran bekas Mewarnai Nah itu adalah cara Udin dan teman-teman Untuk merawat tubuhnya Ya yaitu pertama dengan mencuci tangan dan Kaki Yang kedua Menjaga tubuh saat duduk dan menulis Nah ini juga cara Udin dan kawan-kawan Untuk merawat tubuh Supaya sehat anak-anak Ya Perhatikan Posisi duduk mereka Perhatikan posisi duduk mereka Bagaimana menurut kalian teman-teman Posisinya Duduk Bagaimana Posisinya Duduk Saat menulis dengan Tegak Tidak ada yang Jatuhin kepalanya di meja Atau Apa namanya Bukunya di kursi Jadi Mereka tertip Buku di atas meja Terus posisi duduk Tegak Ya Nah sekarang Itu adalah Yang kedua Cara merawat tubuh Supaya Sehat Yang ketiga Bagaimana Menjaga tubuh Supaya sehat Nah ini perhatikan Mereka akan Berangkat ke sekolah Udin dan teman-temannya Akan berangkat ke sekolah Teman-teman Nah perhatikan Posisi tubuh Mereka Saat berdiri Menurut Anda Bagaimana Menurut kalian Bagaimana teman-teman Nah mereka Berdiri Tegak Dan Seimbang Ya Mereka Tidak ada yang Apa namanya Condong ke depan Kesamping Tetap Tegak Tidak ada yang Bongkok Jadi itu Salah satu Cara merawat tubuh Supaya Sehat Selanjutnya Menjaga mata Saat membaca Dan menulis Perhatikan teman-teman Beni Sedang Menulis Rupanya Cara Beni Untuk Menjaga Matanya Supaya Sehat Beni Dekat Menulisnya Dekat Dengan jendela Supaya Apa namanya Terang Jadi Matanya Jadi Terjaga Jadi Tidak Meraba-raba Ya teman-teman Dan dari situlah Mata menjadi Sehat Jadi Apa yang diperlukan Ketika membaca Dan menulis Pencahayaan Yang terang Yaitu Duduk di tempat Yang terang Gak boleh gelap Gelap Ya Nah Sekarang Apalagi Bagaimana Cara merawat Tubuh Supaya Sehat Merawat Tubuh Supaya Sehat Yaitu Mandi Dengan Teratur Berapa kali Anak-anak Mandi sehari Dua kali Ya Pagi dan Sore Yang kedua Jangan lupa Ketika mandi Kita Keramas Keramasnya Pakai apa Teman-teman Sam Sampo Ya Nah Yang ketiga Menggosok gigi Udin rajin Menggosok gigi Dengan apa Teman-teman Dengan pasta Pasta gigi Ya Pasta gigi Dan sikat gigi Ya Berapa kali Sehari Dua kali Sehari Nah Selanjutnya Supaya Kebersihan kuku terjaga Kita juga harus Rajin memotong kuku Yang sudah panjang-panjang Kita potong Nah Itulah Bagaimana Cara Merawat tubuh Dengan teratur Yang dilakukan Setiap hari Oleh Udin Dan Kawan-kawannya Nah Alhamdulillah Sampai disini Pembelajaran Tematik Satu Subtema Tiga Semoga Apa yang Bu Zom Sampaikan Dapat dipahami Dan Bu Zom Ucapkan Tetap Semangat Belajarnya Dan Semangat Mengerjakan Tugas-tugasnya Ya Bu Zom Akhir Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh